Layang-layang merupakan salah satu permainan yang sudah eksis sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan di Indonesia, keberadaan layang-layang telah diabadikan dalam lukisan perbekala di dinding gua yang telah berusia lebih dari 9.500 tahun yang terdapat di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Namun, setelah mewarnai sejarah selama ribuan tahun lamanya dan menjadi permainan bagi anak-anak dari zaman ke zaman, pada hari ini, layang-layang justru berubah menjadi salah satu ancaman bagi dunia penerbangan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa layang-layang bisa mengancam keselamatan pesawat terbang? Yuk kita simak penjelasannya pada episode Nose ID kali ini. Hai, aku New. Selamat datang di Nose ID. Banyak orang yang gak percaya kalau layang-layang merupakan benda yang sangat berbahaya bagi pesawat terbang. Ya, maklum aja sih. Benda ini ukurannya kecil dan sangat ringan. Layang-layang hanya terbuat dari kertas, bambu, dan benang. Yang jika dilihat secara sekilas, bahan-bahan ini tidak akan bisa merusak komponen pesawat terbang yang terbuat dari metal. Tapi meskipun layang-layang terbuat dari bahan yang lebih ringkih daripada struktur dan komponen pesawat terbang, jika layang-layang tertabrak oleh pesawat yang tengah terbang dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Bagian layang-layang seperti bambu dan benang atau senar yang digunakan untuk mengendalikan layang-layangnya bisa menimbulkan masalah besar bagi pesawat terbang. Karena layang-layang dan benangnya bisa saja tersangkut pada bagian-bagian vital dari pesawat terbang, mulai dari mesin, flaps, aileron, hingga radar dan elevator. Lantas, apa yang terjadi jika layang-layang menghantam bagian-bagian tersebut? Jawabannya adalah malah petaka besar bagi pesawat yang sedang terbang dan bisa mengancam keselamatan penumpangnya. Kita mulai dari mesin. Mesin turbofan pada pesawat terbang terdiri dari ribuan kilogram metal yang berputar pada kecepatan yang amat sangat tinggi. Mesin ini dirancang untuk memiliki keseimbangan yang hampir sempurna, agar putaran mesinnya tidak menghasilkan getaran yang berlebihan yang bisa mengganggu pesawatnya. Masalahnya jika ada gangguan sekecil apapun pada mesinnya, apalagi jika ada benang layang-layang yang tersangkut pada poros rotasi mesin turbinnya, maka mesin turbin akan kehilangan keseimbangan rotasinya. Hal ini bisa memicu munculnya getaran pada mesinnya dan bisa berujung pada kerusakan fatal yang mengharuskan mesin yang setiap unitnya memiliki harga hingga ratusan miliar rupiah ini harus dibongkar dan diperbaiki secara menyeluruh. Bencana besar juga bisa terjadi jika layang-layang tersangkut pada area kontrol yang ada di sayap maupun ekor pesawat. Kalau kamu belum tahu, sayap dan ekor pesawat sebenarnya dipenuhi oleh komponen-komponen bergerak yang digunakan untuk memanipulasi aliran udara untuk mengatur arah dan ketinggian terbang pesawat. Dan layang-layang bisa saja tersangkut pada komponen-komponen ini sehingga menyebabkan pergerakan komponennya terganggu yang ujung-ujungnya akan mengganggu kemampuan terbang pesawatnya. Sayangnya dalam setahun terakhir, kita bisa melihat di media masa tentang bertambahnya angka kasus kemunculan layang-layang di sekitar area bandara dan di jalur lepas landas serta mendaratnya pesawat terbang. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang sebenarnya sangat berbahaya dan harus dihindari. Kamu boleh-boleh saja bermain layang-layang selama dilakukan jauh dari area bandara dan jauh dari jalur lepas landas serta pendaratan pesawat terbang. Tapi pesawat kan dilengkapi dengan radar. Kenapa sih radar pesawat nggak bisa mendeteksi keberadaan layang-layang atau ancaman penerbangan lainnya seperti balon udara? Nah, penjelasannya akan kita bahas di episode minggu depan. Makanya klik tombol subscribe dan tekan tombol bell-nya biar kamu nggak kelewatan update episode selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Nus ID dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu ya. Karena siapa tahu di antara teman-teman kamu ada yang masih kepikiran buat iseng nerbangin layang-layang di sekitar bandara. Aku Nyu, terima kasih telah menonton episode Nus ID kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.